Rusia menyatakan pasukannya masih bersiap untuk merebut bagian timur dan selatan Ukraina. Dilansir dari Reuters, hal ini disampaikan Istana Kepresidenan Rusia pada Kamis 8 Desember 2022. Namun, Kremlin belum menjelaskan tujuan kampanye militer yang baru. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mulai menetapkan batasan wilayah yang ingin dimasukkan sebagai milik Rusia. Sebelumnya, Rusia mencaplok empat wilayah Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson setelah menggelar referendum pada September lalu. Namun, Kiev, Barat, dan mayoritas negara PBB tak mengakui referendum tersebut dan menyebutnya palsu. Peskov mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membebaskan wilayah Rusia. Pernyataan ini diungkapkan Peskov saat ditanya terkait rencana Rusia untuk memasukkan lebih banyak wilayah Ukraina. Sebelumnya, Ukraina telah memukul mundur pasukan Rusia dari beberapa wilayah Ukraina seperti Luhansk dan Kherson.